Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama Pulau Kreatif pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana cara saya membuat sebuah frame untuk kaligrafi untuk kesempatan yang pertama ini saya akan memperlihatkan bagaimana saya membuat cetakan dimulai dari pembuatan masternya oke langsung saja disini saya sudah menyediakan sketch sahnya yang sudah saya tempelkan di atas triplex yang berukuran 4 mili kemudian langkah selanjutnya adalah saya memotong motif dari ukiran ini kenapa saya memilih triplex mungkin karena keterbatasan baik itu dari kemampuan maupun peralatan karena tidak bisa memahat jadi saya gunakan triplex dan saya potong dengan menggunakan mesin scroll saw seperti ini kemudian motif tadi kita potong satu persatu dan nantinya akan kita susun kembali di atas triplex lainnya nah ini saya kembali menempelkan sketch sahnya untuk pembuatan sketch sahnya ini bisa sobat kreatif lihat caranya itu di video saya di link di atas ini nah sketch sah ini saya tempelkan di atas triplex lagi yang berukuran lebih tebal yaitu triplex berukuran 12 mm kemudian saya olesi dengan lem lem kayu yang sudah saya encarkan saya tambah air nah tujuannya adalah ini sebagai pedoman dan saya nantiknya dalam memotong dan menempelkan motif yang sudah dipersiapkan sebelumnya supaya lebih tahan saya tambahkan lagi saya oleskan lagi lemnya di atas bagian kertas yang sudah ditempelkan kemudian kembali dipotong untuk bagian tengahnya nah bagian pinggirnya ini nanti akan saya rotor karena akan saya beri semacam profil kemudian saya tambahkan triplex lagi pada bagian bawahnya bagian tengah ini nantinya adalah posisi untuk saya menempatkan kaligrafi jadi satu frame ini bisa untuk beberapa buah jenis kaligrafi yang berbentuk bulat kemudian triplexnya kita satukan bisa dipaku atau dilem kemudian kita biarkan sampai kering dengan cara dipres nah apabila sudah kering kita disini saya potong kembali motifnya sehingga saya mendapatkan ketebalan seperti ini dan pinggirnya ini nanti juga akan saya beri profil akan saya rotor juga setelah selesai di rotor kemudian kita amplas dulu dan karena ini triplex kemungkinan ada bagian bagian yang terpotong ataupun sompel jadi bisa didempul terlebih dahulu langkah selanjutnya saya menempelkan motif ukiran yang sudah dipotong tadi sesuai dengan posisinya dengan sketsa yang sudah saya tempelkan ini dan disaat menempelkan motifnya diusahakan semuanya rata tidak ada bagian yang berongga dibawahnya karena ditakutkan ketika kita menuangkan silikonnya nanti itu akan meresap ke bagian rongga tersebut akibatnya tentu saja cetakan kita akan menyangkut ke motifnya nah disini setiap motifnya sudah saya kasih nomor supaya bekas potongannya itu masih nyambung dengan satu dengan yang lainnya setelah dilem kemudian bisa kita press kembali setelah itu kita kembali beri dompul mungkin disini saya tidak sempat memvideokan setelah di dempul kemudian kita amplas bagian bagian yang agak kasar proses selanjutnya pengecatan yang tujuannya adalah untuk menutupi pori-pori triplek ini terutama bagian-bagian sampingnya yang tidak terkena dempul karena pori-porinya ini pun nanti bisa mengganggu di saat kita mencetak oke ketika sudah selesai pengecatan bentuknya seperti ini kita bisa masuk proses pembuatan cetakan dari silikon dan untuk sobat semua bagi yang belum subscribe apabila channel ini bermanfaat silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe nah disini proses selanjutnya saya memasang pembatas dari silikonnya disini saya menggunakan kertas kardus kertas kardus bekas yang ditempelkan dengan menggunakan lem bakar atau lem tembak seperti ini kita beri pembatas kelilingnya supaya silikonnya nanti tidak terlalu melebar ke sampingnya selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita bersiapkan silikonnya disini saya menggunakan silikon yang ini RTV 497 karena menurut saya ini yang paling murah dari sekian banyak jenis silikon untuk mendapatkannya sobat kreatif bisa mencarinya di toko-toko kimia atau bisa mencari online dengan mengetikkan silikon molding atau cetak silikon kemudian kita berikan katalisnya untuk berbandingan 1 kg silikon ini saya menggunakan sekitar setengah botol dari katalisnya jadi ketika kita membeli silikon ini itu sudah 1 paket dengan katalisnya semakin banyak kita memberikan katalis maka silikonnya akan cepat mengerasnya dan saya sarankan untuk memberikan silikonnya itu tidak terlalu banyak agar memberikan kesempatan untuk kita untuk meratakan sampai ke seluruh bagian-bagian dari master ini yang akan kita buat cetakannya kemudian kita ratakan dan memastikan masuk ke seluruh pori-pori oke ini setelah selesai semua selesai rata disini saya menghabiskan sekitar 3 kg untuk yang frame-nya ini kalau sudah kering kita buka dulu pembatasnya seperti ini kemudian kita lepaskan silikonnya dari masternya dan pastikan tidak ada yang nyangkut supaya cetakan kita ini tidak sobek kalau diperhatikan di cetakan saya ini masih ada yang cetakannya tidak begitu sempurna masih ada yang bolong-bolongnya demikianlah sobat kreatif cara saya membuat cetakan dari bahan silikon untuk video selanjutnya kita akan coba bagaimana mencetak dengan menggunakan bahan fiber ataupun resin apabila video ini bermanfaat mohon dukungannya dengan cara like dan di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati